Intro Nah kita teruskan Begitu pulaan atau momen saat jenak instant of time Yang berada antara dua bagian waktu Iya, ya ini dua bagian waktu ini memiliki Sebentar dulu ianya kemana Enggak, kuantitas menyambung Kuantitas menyambung Ini kan contoh-contoh ini dari tadi Lalu iya, ya ini kuantitas menyambung Memiliki dua bagian Iya, ya ini kuantitas menyambung Diam dan bergerak Diam, yaitu kuantitas menyambung Yang bagian-bagian yang diumpak makannya Berada dalam satu keberadaan dan wujud Ini kalau ujian Kalau ujian di pesantren itu suruh baca Coba diam itu apa? Diam, dibaca Kuantitas menyambung yang bagian-bagian yang diumpak makannya Berada dalam satu keberadaan dan wujud Kenapa dibilang bagian-bagian yang diumpak makannya? Nah, karena belum dibagi Semua kalau dibagi sudah menjadi dua kuantitas sendiri Makanya diumpak makannya diumpak makannya disini nih, ku bagi Jangan dibagi Semua kalau dibagi dia sudah menjadi dua kuantitas sendiri-sendiri Nah, jadi harus jeli Oleh karena itu sulit dipahami Kalau buku, jadi buku seperti ini bukan buku baca, buku pelajar Susah atau mustahil dipahami tanpa pembimbing Dian, yaitu kuantitas menyambung Yang bagian-bagian yang diumpak makannya berada dalam satu keberadaan dan wujud Ini disebut menyambung Seperti bidang ini Seperti misalnya volume telur Yaitu volume telur, kuantitas telur Yaitu bidang luarnya itu menyambung Masjid, kertas ini, meja Nah, itu kuantitas menyambung Volume telur, volume masjid Itu kuantitas menyambung Karena bagian-bagian yang diumpak makannya itu berada dalam satu keberadaan Satu wujud, masjid, telur, manusia Ini volume manusia ini bidang manusia atau volume manusia Bidangnya atau volumenya disebut kuantitas Bidang atau volumenya, kuantitas Nah, dia ini bagian-bagiannya yang diumpak makannya Itu apa? Berada dalam satu keberadaan Tapi kalau tidak menyambung seperti waktu Eh, yang tidak diam seperti waktu Pernahkah ada waktu diam? Tidak Terus berguling Padahal dia menyambung Selain serasa rebuk, kemis, jumat Jam 1 Jam 1, 1 menit Jam 1, 2 menit Jam 1, 1 menit Seper sejuta detik Jam 1 Jam 1 Berapa sudah? Jam 1 Seper sejuta detik Jam 1 Seper sejuta kurang satu detik Aduh, lepot Jam 1 Seper sejuta detik Jam 1 Seper Seper Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Seper itu ya Jadi, saya ingat Jam 12 Seper sejuta detik Jam 12 Seper Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan detik Itu seper itu Lagi Terus ini tidak berguling Jam 12 Seper Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Lapan Detik Seper loh itu Dan segerusnya Sampai jadi stress Nah itu Jadi, tidak pernah diam Yang namanya waktu Tetap berguling Nah itu Oke, yang diam itu Lihat dulu Seperti garis Bidang Atau benda Yang memiliki Tiga bagian lagi Benda Alias sesuatu Yang berakhir pada bidang Atau memiliki Tiga dimensi Bidang Alias sesuatu Yang berakhir pada garis Atau akhir Dari benda Yang bisa dibagi Dari Dua sisi Panjang dan lebar Seperti itu Terus Alias sesuatu Yang berakhir Pada titik Atau akhir Dari pada bidang Yang bisa dibagi Hanya dari satu sisi Panjang Kalau bidang Kan bisa panjang Bisa panjang Bisa lebar Bisa lebar Bisa panjang Jadi panjangnya Dibagi bisa Lebarnya dibagi bisa Yang berakhir Jadi kalau bidang Dari sisi panjangnya bisa dibagi Dari sisi lebarnya bisa dibagi Kalau garis panjangnya saja Itu yang diam Yang itu bergerak Yaitu kuantitas menyambung Yang setiap saat bagian-bagian yang dimilikinya Meninggalkan yang lainnya Ia adalah jaman Atau waktu Jadi tidak Sekarang pertanyaan Waktu itu apa? Waktu apakah Senin Selatan Rpuh Jan 1, 2, 3 Atau apa? Ukuran gerak Gerak siapa? Semua gerak Semua yang bergerak Tapi supaya Bahasa kita ini satu Dan dapat dipahami Maka yang dijadikan Kesepatatan Itu gerakan matahari Yang dibagi Jadi matahari Dibagi gerakannya Kepada 24 jam Alhamdulillah yang membagi Muslimin Ulama Dan juga dia yang membuat Jam pertama Dibagi kepada 24 12-12 Nah itu sekedar Untuk apa? Supaya Manusia Bisa membuat Kesepatatan Dalam janji-janjinya Janji pertemuan Dan seterusnya Tapi gerak Tapi waktu itu sendiri Adalah ukuran gerak Semua yang bergerak Dari daging ke protein Protein ke mani Mani ke janin Dan seterusnya Itu gerak Apel biru Kalau dari mani Dari daging ke protein Ke mani Mani ke janin Janin ke manusia Itu gerak apa namanya? Gerak substansi Lalu misalnya apel Apel kecil ke apel besar Apel hijau ke apel merah Misalnya Gerak apa namanya? Aksiden Begitu Itu yang menyambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih.